Intro Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap sebanyak 1.475 orang yang diduga sebagai preman. Ribuan orang yang diduga preman tersebut ditangkap dalam operasi yang digelar sejak 7 Desember hingga 13 Desember 2017. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Niko Afinta mengatakan operasi ini dilakukan untuk membuat aman masyarakat, terutama kondisi menjelang hari raya natal dan malam pergantian tahun. Dari keseluruhan para preman yang terjaring, sebanyak 225 orang akan dilakukan proses penahanan, sedangkan sisanya sebanyak 1.250 orang akan dilakukan pembinaan. Ada pun keluhan masyarakat yang sering diterima oleh petugas adalah Copet, Jamret, Parkir Liar, Ngetem, Paogah, Tauran, Calo, Penjualan Miras, dan Derek Liar. Kombes Pol Niko menjelaskan pihaknya masih akan menggelar operasi preman di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga tanggal 22 Desember mendatang. Menurutnya ribuan orang tersebut ditangkap berdasarkan sejumlah kasus berbeda diantaranya ada kasus pemerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, penipuan, dan sejumlah kasus lainnya. Selain mengamankan para preman tersebut, petugas polisi juga berhasil menyita sejumlah uang sebanyak Rp350.513.493, 4 pucuk senjata air softgun dan rakitan, 40 jenis senjata tajam, 43 unit motor, 13 unit mobil, 73 unit telepon genggam, dan 289 botol minuman keras. Pada kesempatan pagi hari ini, Polda Metro Jaya akan mengadakan rilis berikutan dengan kegiatan rutin operasi preman. Jadi yang dikedepankan adalah Direkturat Reserse Kriminal Umum dengan beberapa, dengan jajaran, pures-pures. Jadi awalnya adalah kebijakan Bapak Kapolri untuk menutup akhir tahun, kita melaksan kegiatan operasi preman. Jangan sampai kegiatan keton ini ada yang menghalangi. Artinya bahwa kegiatan seperti operasi pasar yang sudah diterlaksanakan tadi pagi itu ya. Dari Jakarta, Tim Meliputan Tribrata TV, Salam Tribrata.